Intro Halo Sobat Gossip Lovers, kabar tak sedap kembali terjadi hiasi hiburan tanah air Baru aja, tertimpa isu perselingkuhan kini Lady Nayawan dikabarkan alami kecelakaan Lantas bagaimana kondisi Lady Nayawan sekarang? Bagaimana pula respon Syahnas mendengar kabar tersebut? Akankah Syahnas menjenguk Lady Nayawan? Dan bagaimana reaksi Randi Kejarnet usai dengar istrinya alami kecelakaan? Namun sebelum nonton lebih lanjut, mari kita doakan yang terbaik untuk Lady Nayawan Semoga segera pulih dan sembuh kembali, amin Di tengah guncangan rumah tangganya, dengan Randi Kejarnet, Lady Nayawan justru dikabarkan alami kecelakaan Kabar Lady Nayawan alami kecelakaan ini diungkap oleh Dr. Richard Lee Dr. Richard Lee pun meminta doa atas insiden kecelakaan yang menimpa Lady Nayawan Richard Lee mengaku dalam waktu dekat akan menjenguk istri dari Randi Kejarnet tersebut Pastinya dong pengen jenguk, sekarang aku belum tahu kondisinya seperti apa Belum dapat kabar, ujar Richard Lee Sebelum terjadinya kecelakaan, Randi Kejarnet dan Lady Nayawan melakukan pertemuan Untuk menjalani mediasi atau upaya perdamaian dalam proses perceraian mereka Namun setelah mediasi atau upaya perdamaian, Randi Kejarnet dan Lady Nayawan mengalami kecelakaan Ban mobil yang mereka tumpangi bersama terselip sehingga terjadi kecelakaan tunggal Terbaru Randi Kejarnet tetap menghadiri sidang mediasi kedua Pasca mengalami kecelakaan di Tol Jati Bening selasa 1 Agustus 2023 Jika Randi Kejarnet datang didampingi kuasa hukumnya Sementara Lady Nayawan tidak menghadiri sidang mediasi keduanya itu Hal itu lantaran Lady Nayawan masih dalam masa perawatan pasca mengalami kecelakaan Hanya saja ada kuasa hukum yang menggantikan kehadiran Lady Nayawan Di pengadilan negeri Bekasi, Rabu 2 Agustus 2023 Dikatakan Randi Kejarnet bahwa kondisi Lady Nayawan kini mulai membaik pasca mengalami kecelakaan Dikatakan Randi Kejarnet bahwa istrinya itu masih shock pasca mengalami kecelakaan Dari dokter katanya ada luka dikit di punggung tapi gak masalah bukan suatu yang dikhawatirkan Kata Randi Kejarnet Cuma butuh waktu aja buat istirahat sebut Randi Kejarnet Sementara untuk kondisinya sendiri, Randi Kejarnet mengaku bahwa tangannya sobek karena kecelakaan tersebut Ini tangan sobek terkelupa semua, kata Randi Kejarnet Namun ia tak tahu berapa banyak jahitan di tangannya akibat kecelakaan tersebut Sementara Lady Nayawan hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit Tiga hari ini mau diobservasi dulu, takutnya ya kan ada benturan di kepala Jangan sampai ada cedera susulan aja, kata Randi Kejarnet Sub indo by broth3rmax